Sambil menutupi wajahnya, Malvinas Juni Eko Saputro, 38 tahun, karyawan leasing PT Wom Finance ini terus merintih kesakitan. Berulang kali, Malvinas meminta ampun kepada orang-orang yang menyekapnya di rumah di Desa Ngerayung, Kecamatan Pelumpang, Kabupaten Tuban. Meski korban telah meminta maaf, empat pelaku terus saja melakukan penganiayaan. Aksi penganiayaan ini direkam oleh pelaku dan kini menjadi barang bukti polisi. Satu pelaku berhasil ditangkap, yakni Warsono, 40 tahun. Peristiwa ini bermula dari pelaku Warsono menunggak pembayaran kredit motor selama 3 bulan. Selanjutnya, motor pelaku ditarik dep kolektor. Tak terima, pelaku mengajak tiga rekannya menculik korban dan menganiaya korban. Kasus ini terbongkar setelah korban dilepas para pelaku. Selanjutnya, dengan kondisi babak belur, korban melapor ke Polres Tuban dan polisi berhasil menangkap pelaku Warsono. Jadi, korban ini mempunyai kewajiban untuk membayar cicilan di sebuah penganis atau pembiayaan, leasing, namun demikian sudah tiga bulan kita membayar atau tertunda pembayarannya. Akhirnya, pesangka ini didatangi oleh dep kolektor. Apa namanya, pelikas penarikan dari lisen tersebut. Karena tidak terima, akhirnya si pesangka ini mengajak tiga orang temannya yang mendatangi salah satu karyawan bagian penarikan, kemudian dibawa paksa, dimasukkan ke mobil, kemudian dibawa ke rumah tertentu, dan di situ dianyiaya. Bahkan yang bersangkutan, korban ini sempat dipaksa untuk agar mendatangi sebuah pernyataan agar tidak melaporkan atau setiap tersebut. Hingga kini, polisi masih memburu ketiga pelaku yang telah diketahui identitasnya.